Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih Jack Sullivan menyatakan, akan ada konsekuensi yang serius jika China mengirimkan senjata ke Rusia untuk perang di Ukraina. Ia pun mengungkapkan bahwa keputusan membantu Rusia, termasuk memberikan bantuan militer, ada di tangan China sendiri. Selain itu, pejabat AS juga dilaporkan telah memperingatkan pejabat China dalam sebuah forum tertutup, tentang akibat yang akan ditanggung China jika berani mengirimkan senjata ke Rusia. Namun Sullivan tak menjelaskan lebih jauh tentang pembicaraan tertutup tersebut. AS dan para sekutunya di Pakta Pertahanan NATO beberapa waktu terakhir ini, sebagian sering memperingatkan China tentang bantuan untuk Rusia tersebut. Bahkan, mereka mengeluarkan pernyataan terbuka tentang keyakinannya bila China sedang mempertimbangkan untuk mengirimkan senjata kepada Rusia. Salah satu anggota DPR AS menyatakan, Intelijen AS menunjukkan bahwa drone menjadi salah satu senjata mematikan yang dipertimbangkan China untuk dikirim ke Rusia. China sendiri beberapa waktu lalu telah bereaksi atas dugaan bantuan untuk Rusia ini. Mereka beranggapan bahwa kekhawatiran NATO dan Barat merupakan fitnah. Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden telah bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky di Kyiv pada Senin 20 Februari 2023 lalu. Dalam pertemuan ini dilaporkan bahwa Biden telah menjanjikan bantuan baru untuk Ukraina senilai 500 juta dolar atau sekitar 7,6 triliun rupiah. AS sendiri sejauh ini telah menjadi pemasok bantuan militer terbesar ke Ukraina untuk membantu Ukraina melawan pasukan Rusia yang peralatannya lebih baik. Terima kasih telah menonton!